Ha, sudah pasti ramai yang tertunggu-tunggu dan ingin tahu siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Karena PRU15 sudah berlangsung dan kita sudah mengundi tuan-tuan dan puan-puan Tetapi, keputusan pilihan raya umum mencipta satu sejarah buat negara ini tuan-tuan dan puan-puan Apabila tidak ada satu pun gabungan parti yang cukup majoriti 112 kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan Situasi ini lebih rumit berbanding rekod PRU14 yang lalu yaitu pada tahun 2018 tuan-tuan dan puan-puan Sekaligus meletakkan kedudukan politik negara berada dalam suasana tidak menentu Berdasarkan keputusan yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di laman webnya Membabitkan 220 kerusi parlimen setakat pagi ini Pakatan Harapan PH memenangi 82 kerusi Jumlah kerusi terbanyak mengatasi saingan terdekatnya yaitu Perikatan Nasional dengan 73 kerusi Sementara barisan nasional mengalami kekalahan terburuknya dalam siri PRU Selepas hanya memperoleh 30 kerusi parlimen Diikuti gabungan parti Sarawak GPS 22 kerusi Dan gabungan rakyat Sabah GRS 6 kerusi Menakala parti warisan Sabah warisan 3 kerusi Parti Bangsa Malaysia PBM 1 kerusi dan calon bebas 2 kerusi 2 kerusi parlimen masih belum diumumkan Yaitu parlimen Baram di Sarawak yang ditunda proses undiannya Ekoran situasi cuaca di sana Sementara kerusi parlimen Padang Serai tarik membuang undi juga ditunda Selepas kematian salah seorang calonnya yang bertanding sebelum ini Di sebalik keputusan yang teruk diraih barisan nasional khususnya UMNO kali ini Perikatan Nasional yang pertama kali menyertai PRU sebagai gabungan parti politik Mengungguli kedudukan Kedudukannya di kerusi majoriti Melayu Selain membina dominasi kukuh Di peringkat kerusi parlimen di Kelantan, Terengganu, Perlis, Geda, serta Melaka Perikatan Nasional menyapu bersih 14 kerusi parlimen di Kelantan dan 8 di Terengganu Menggunakan logo PAS Selain membentuk kerajaan negeri di Perlis selepas memenangi 14 daripada 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Di perak, PN juga berpotensi memimpin kerajaan negeri jika dipersetujui barisan nasional Untuk bergabung selepas memperoleh 26 kerusi DUN Sementara barisan nasional 9 dan 24 kerusi DUN dimenangi Pakatan Harapan Justru melihat keputusan PRU 15 khususnya di peringkat parlimen Fokus hari ini adalah sudah tentu terarah kepada persetujuan parti-parti politik Untuk membentuk gabungan kerajaan bersama Tuan-tuan dan puan-puan Barisan nasional dan gabungan parti Sarawak yang dilihat penentu dalam menentukan Sama ada PH dan Perikatan Nasional yang memiliki jumlah kerusi cukup untuk membentuk kerajaan Akan bermesyuarat hari ini Dijangka memutuskan keputusan dan pendirian rasmi gabungan pilihan mereka Tuan-tuan dan puan-puan Jika rundingan gabungan parti-parti politik untuk meraih Sekurang-kurangnya 112 kerusi ini berjaya Parti-parti yang setuju bergabung akan memutuskan Satu nama yang dipersetujui untuk dipersembahkan kepada yang di Portuan Agong Sebagai calon Perdana Mundri Jadi ini yang hangat diperkatakan nih Tuan-tuan dan puan-puan Ramai yang meramalkan Anwar Ibrahim akan menjadi calon tunggal Pakatan Harapan Tetapi Muhyiddin Yassin juga Mendakwa bahwa Perikatan Nasional juga mampu untuk membentuk kerajaan Jadi ini yang menggusarkan hati rakyat yang membuat rakyat berdebar-debar Ingin mengetahui siapa yang akan benar-benar menjadi Perdana Mundri Melisian Berdasarkan nama calon Perdana Mundri yang dipersetujui sebelum PRU15 PH memang sebulat suara menamakan pengurusi PH yaitu Datu Seri Anwar Ibrahim Sementara Perikatan Nasional mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang juga pengurusi Perikatan Nasional Tuan-tuan dan puan-puan Namun jika rundingan gabungan parti membentuk kerajaan ini gagal memutuskan seorang calon Untuk dipersetujui sebagai Perdana Mundri Tumpuan akan mula terarah kepada Istana Negara Dan dengan SPR juga dijadwal akan menghadapi yang di Portuan Agong hari ini bagi mempersembahkan Keputusan rasmi PRU15 Tuan-tuan dan puan-puan Yang di Portuan Agong juga dijangka memanggil kedua-dua parti untuk menghadap Bagi-bagi mendapatkan kepastian sendiri daripada ketua-ketua parti mengenai gabungan blok parti Dalam pada itu yang di Portuan Agong turut mempunyai kuasa dalam memilih Perdana Mundri Sungguh pun tiada gabungan parti politik dominan atau mendapat majoriti muda selepas keputusan PRU15 diumumkan Mengikut perkara 40 kurungan 2 kurungan E Perlembagaan Persekutuan Yang di Portuan Agong mempunyai budi bicara melantik Perdana Mundri mengikut proses yang ditetapkan perkara 43 kurungan 2 kurungan E Tanpa terikat dengan mana-mana konvensyen negara luar termasuk Westminster Melihat situasi semasa ini juga bayangan gabungan parti mana yang berpotensi membentuk kerajaan kali ini Dijangka akan diketahui malam ini Tuan-tuan dan puan-puan Seawalnya petang ini tapi mungkin kemungkinan besar memang malam ini Dijangka akan diketahui keputusan gabungan parti mana yang berpotensi membentuk kerajaan Tuan-tuan dan puan-puan Jadi ini sudah pasti debaran yang amat-amat mendebarkan Anwar Ibrahim Karena kalau melihat kepada kemenangan korusi Memang Pakatan Harapan jauh lebih tinggi mendapat kemenangan korusi tersebut Dan Tuan-tuan dan puan-puan Kita sebagai rakyat Malaysia terpaksa menantikan dengan sabar Keputusan yang begitu mendebarkan ini Karena PRU 15 kali ini memang satu rekod yang cukup mengejutkan Memang tiada satu parti pun, parti gabungan yang cukup majority 112 kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan Ini yang menyukarkan Sehingga kan target Anwar Ibrahim kemarin untuk mendapat kemenangan majority muda Tidak tercapai Dan terpaksa juga Kerajaan ataupun Malaysia ini akan menerima Satu pembentukan kerajaan gabungan juga Tuan-tuan dan puan-puan Cuma kali ini memang Jika Pakatan Harapan yang menerajui gabungan parti Bermakna memang Anwar Ibrahim lah yang akan menjadi Perdana Mundri Tetapi jika Sebaliknya Kemungkinan besar Muhyiddin Yassin Yang akan menjadi Perdana Mundri Ke 10 Malaysia Jadi kita sama-sama nantikan Tuan-tuan dan puan-puan Apa yang berlaku selepas ini Terpaksa kita sebagai rakyat menerima keputusan itu Dengan sebaik-baiknya Dengan lapang dada Jadi kita akan sentiasa mengikuti Setiap perkembangan situasi politik Malaysia hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih dan kita jumpa lagi Terima kasih